Kami sampai saat ini kan belum terinfo tentang kenaikan gitu. Jadi kalau kita bilang besarannya pun karena itu bukan kebijakannya kami gitu, itu pemerintah. Tapi juga udah diberitahu untuk besarannya. Paling kami mensosialisasikannya terkait bahwa pentingnya kenaikan. Karena kalau nggak naik itu rasanya nggak memiliki. Teman-teman bisa bayangkan Rp5.500 bisa melanggung biaya berobat untuk Rp150 juta untuk presi jantung. Bisa satu orang. Satu orang yang sakit jantung dengan biaya Rp150 juta kita butuh Rp5.882 orang untuk menutupi biayanya. Dan itu dipastikan orang itu rutin bayar. Kalau nggak rutin bayar itu gimana? Itu baru satu orang. Yang sakit kita butuh Rp5.000 untuk menutupinya. Misalnya kalau yang sakit turatusan atau seluruh Indonesia berapa gitu kan. Artinya besarannya itu memang udah nggak sesuai lagi dengan nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang sebenarnya nggak seimbang. Antara yang kita masuk dan nilai kita bayar itu nggak seimbang. Kalau list besarannya nggak tahu lho? Gak, seperti kita yang, kita sama sama teman-teman. Kita bawa informasi, kita baru dari media aja. Nah, akhirnya kita nggak, secara struktural kita nggak ada yang mengatakan kebesaran biaya. Jadi kita cuma salah struktural kita hanya disusulkan bahwa akan ada kenaikan. Dan tolong disusulkan bahwa pentingnya kenaikan itu kita bukan dari berapa nilai nominalnya, tapi kita dari kenapa itu naiknya. Karena udah jelas kan dari hitung-hitungan ekonominya nggak masuk lagi untuk biaya nilai. Ada sosialisasi juga tengah masuk kelas tiga naik, Pak? Itu nggak tahu, nggak tahu kalau seandainya. Itu tergantung untuk pesan berintah. Karena ada informasi juga yang kelas tiga itu nggak naik, sebenarnya? Nah, itu juga kami nggak tahu. Karena kalau kami hanya memastikan bahwa penyuruan kesehatan ini, itu udah nggak cocok lagi dengan nilai yang harus kita keluarkan, pembayaran kelas kesehatan. Realisasi kenaikan itu kalau dari media? Itu kalau dari media, kita dari media aja sih. 1 Januari 2020 katanya, itu nggak tahu juga kita itu. Itu untuk media juga. Kalau jarang lebih pesan, begitu? Bermada kita nggak pernah diperkait itu, kita hanya diminta untuk sosialisasi terkait dengan kenapa harus naik. Bang, AJS bang, maksudnya yang namanya kan masyarakat naik. Maksudnya ada inovasi baru yang ditambah gitu, fasilitas mungkin atau pelayanan atau apa gitu bang sejauh ini? Kalau sejauh ini kami komitmen tetap itu ya, memberikan naik terbaik kepada peserta dan masyarakat. Jadi nggak ada inovasi baru ya Pak? Justru, karena kita sebenarnya dengan nilai Yuyo Dane kemarin itu masih kurang. Oh. Belum ada, dari struktur lagi kita nggak belum ada di terima bahwa itu naik keberapa. Terima kasih.